Intro Yo what's up teman teman, balik lagi di game universe war wish of dragon Di video kali ini gue mau nge-share tier list yang bisa kalian gunakan kalau pengen re-roll Tier listnya didominasi oleh hero-hero dari element dark dan juga light Tapi kalian bisa gunakan juga hero dari element lain karena ada beberapa yang menurut gue worth it untuk di build juga Terutama untuk free player ya, jangan pernah build element dark dan juga light kebanyakan teman teman Karena yang pertama untuk free player pasti susah dapetin duplikat dan dapetin tumbal Emang tiket gacha itu banyak didapet tapi menurut gue gak worth it aja kalau misalkan kita build terlalu banyak ya Di awal mending kita fokus untuk build 1-1 aja, element dark 1 biji, element light 1 biji Atau maksimal 2 biji deh untuk element dark dan juga lightnya Sisanya itu bisa kita ambil dari element lain Oke langsung aja kita lihat untuk tier listnya Ada triple S endgame Hero-hero nya yang pertama ada infinite zamazu Ini ya hero pertama yang masuk ke top tier Dan ini menurut gue juga bagus banget Tapi sayangnya karena duplikat susah didapet Jadi kalau misalkan kalian cuma dapetin 1 biji atau 2 biji doang Mending jangan dipake aja Kalau dinaikin starnya gak apa-apa teman teman Karena nantinya kalau udah level 90 ada yang namanya fitur resonance strain Ini kemungkinan untuk naikin level gitu ya tanpa XP Oke kembali lagi ke infinite zamazu Kita coba lihat skillnya Kenapa dia masuk ke top tier ya Banyak dari top rank yang juga pake hero ini Deal 72% combat damage all enemy Ada chance untuk memberikan dead seal Untuk target selama 2 ronde Dead seal sendiri Combat damage resist of the unit carrying the state is decreased by 20% Damage resist dari musuh itu bakal berkurang 20% Jadi ada chance bikin musuh itu menerima damage yang lebih tinggi ya Damage resist berkurang teman teman Nansicle Performs a 2 stage slash 222% plus target is lost HP percentage 100% Wow ini ngeri banget sih ya Combat damage to rear enemy unit Target lost HP percentage 100% Ini kok ngeri banget skillnya Aktif skill lagi Dan pasif skill yang ini If an enemy unit dies with dead seal All our unit recover HP by 80% of self attack Kalau misalkan ada musuh yang mati Dan mereka itu masih ada dead sealnya Unit kita atau teman kita itu bakal ngeri cover HP 80% Of self attack berdasarkan 80% dari tagnya sendiri Dead seal ini ya Mengurangi damage resist Bikin musuh jadi lebih banyak nerima damagenya Selanjutnya untuk hero yang masuk ke top tier Gue bahasnya singkat aja ya Karena lumayan banyak hero-heronya Hero selanjutnya yaitu Dari element light ya Yaitu Kevlah Dia adalah support Kita coba lihat skillnya Dispel all debuff on 4 of our unit with high gust attack And increase the attack 25% and critical rate by 20% Ini support bagus banget Karena menghilangkan efek debuff untuk 4 hero teman kita Yang attacknya paling tinggi ya Dan meningkatkan attack dan juga critical If the target are martial artist Critical rate will be increased to 20% All of the effect will last for 2 round Martial artist Martial artist itu yang gambar kepala tangan ya Nih martial art teman-teman Oke kita lihat skill yang lain dari Kevlah Increase immune 9 damage of our unit By 15% Immune ya terhadap 9 damage Untuk semua hero kita Dan memberikan soul field Untuk semua unit And device the damage taken by all our unit for 2 round All the effect cannot be dispel Efeknya gak bisa dihilangin Dan kalau misalkan soul fieldnya ini udah hilang Unit hero kita semuanya Bakal nge-recover HPnya 98% dari attacknya Kevlah Soul field sendiri The unit carrying the state will take the damage deal to teammates for 2 round Oke jadi Hero kita yang mendapatkan soul field Itu bakalan Menerima damage yang diterima oleh rekan timnya teman-teman Selama 2 ronde Dan cuma menerima damage serangan yang langsung ya Damage dari D.O.T. atau efek debuff disini gak bakalan masuk teman-teman Oke gue paham nih The effect gak bisa dihilangin The divide damage will ignore shield dan block shield Damage yang terbagi Mengabaikan prisai dan memblokir E Dan mengabaikan block shield Dan yang terakhir sacrifice When it dies Kalau misalkan dia udah meninggoy ya It will be reshop HP Oh masih berguna juga nih Trigger 1 kali Jadi ini bagus Kalau misalkan kita taruh di barisan depan aja ya Sebagai tank Meskipun dia hero support loh Gak masalah dijadikan tank di barisan depan teman-teman Oke next Ada hero golden frieza Ya ini ada bannernya sih ya Wajib kita ambil teman-teman Karena mudah didapat Kita skill ultimate nya Resop HP of all our unit by 82% of self attack Jadi kalau misalkan recover HP nya itu pengen tinggi Attack nya yang harus kita tinggikan teman-teman Dan meningkatkan attack of the target 20% selama 2 round Ini bagusnya Kalau HP nya itu gak terlalu tinggi Karena berdasarkan attack ya Tapi kalau misalkan skill atau buff yang paling berguna Adalah buff attack nya 110% 9 damage to all enemies and applies of the following effect Minus attack untuk 2 random unit enemy Oh bisa ngurangi attack musuh ya Forbidden healing untuk 2 random unit musuh juga Priority hero yang ada di depan dan tengah Ada chance untuk apply armor penetration Oh ini bagusnya kita comboin dengan Son Goku ya Son Goku yang SSG kalau gak salah Yang rambutnya merah itu loh teman-teman Forbidden healing Musuh dapet forbidden healing ya Gak bisa ngeheal teman-teman musuhnya Untuk armor penetration itu mengurangi defense musuh ya Dan yang terakhir spirit control After it taken action dispel 1 layer of non-control di buff Untuk 4 random unit Oke kita lihat hero yang lainnya Ada Goku SSGSS Dan ini salah satu DPS yang mudah untuk didapet juga Asalkan kalian udah punya 1 biji Son Goku SSGSS ini Dari gacha ya Kalau misalkan kalian pengen re-roll Cari aja Goku yang ini Sebiji aja Kalau udah dapetin sebiji Nantinya kalian bisa ambil Duplikat yang lain di bagian shop dan di bagian warrior Nah disini kalian bisa ambil ya Ambil Son Goku SSGSS dan Vegeta 4 Ini juga bagus teman-teman Punya gua Son Goku nya udah bintang 9 nih ya Karena mudah didapet ini si Son Goku nya Asalkan Kita udah dapetin 1 biji Oke lanjut kita bahas skill nya Nendimake all enemy unit Serangannya untuk semua musuh ya Dan apply shock selamat untuk 3 ronde When the enemy carrying shock are attack Kalau musuh yang terkena shock itu diserang lagi The damage taken Damage yang bakal mereka terima bakal naik lagi 15% of his own attack Shock sendiri When the unit carrying the state is attack once It will lose HP Mereka bakal kehilangan HP Berdasarkan 15% attack dari penyerang teman-teman Selama 3 ronde Itu ya efek shock Yang bagus dari si Son Goku SSGSS ini Selanjutnya Cash Flash 150% Nendimake to all the enemy unit Ada chance juga untuk memberikan efek paralyze Efek paralyze itu gak bisa gerak musuhnya ya Selama 2 ronde To the target with shock And Ada chance lagi 25% untuk memberikan Paralyze untuk musuh yang terkena Eh tidak terkena Shock ya Jadi untuk musuh yang udah terkena efek shock Itu Chancenya 45% Untuk terkena paralyze Dan Musuh yang belum terkena efek shock Itu chancenya 25% doang Jadi seperti itu Enhance Passive skill yang terakhir Using skill throwing energy bullet Ada 40% chance Untuk apply shield To the target Segel ya The target shield cannot perform critical Oh musuh yang terkena sell Eh shield Itu gak bakalan bisa ngeluarin critical ya Bagus juga nih The unit carrying the state cannot deal critic and passive skill cannot be trigger for 2 round Oke selanjutnya Kita coba lihat hero yang lain Yaitu ada jiren ultra limit Nah ini menurut gue juga bagus banget Karena apa Dia auto ngelock hero musuh yang dps nya paling tinggi Dan mengurangi attack mereka teman teman Bagusnya si jiren ultra limit Ini banyak banget dipakai oleh Player-player di top ranking ya Kita lihat skillnya 180% Nandemake to the enemy unit With high gust attack Ada chance untuk Ini chance nya 60% ya Mengurangi attack target 20% Selama 2 ronde Itu bagusnya All enemy unit lagi Ada chance untuk Menghilangkan semua buff Dari target musuh Itu juga ngeselin dan bagus banget Menghilangkan efek buff ya Enhance flash electromagnet When using flash electromagnet This 40% di make to an extra random enemy unit beside the target Oke biasa aja Yang paling bagus disini Bisa mengurangi attack musuh Dan bisa menghilangkan efek buff Dari musuh juga Dan yang terakhir untuk di top tier nya Yaitu ada Dia dari elemen apa ya Bentar Dari elemen Dark juga Yaitu Kaulilva Eh Kaulif lah Skill ultimate nya 210% combat Demake Untuk 2 random enemy In middle and rear row And has 40% chance Untuk Eplistun Selama 2 ronde Ini seriusan ngeselin Kalau udah terkena stun Selama 2 ronde Hero kita gak bisa ngapa-ngapain Temen temen Stun Terus efek paralyze Karena Bukan hitungan detik Masalahnya ya Ini hitungan ronde temen temen Hitungan ronde itu cukup lama ya Gak bisa gerak Gak bisa gerak selama 2 ronde Itu bagusnya Ini ada Bentar Gue coba lihat dulu Attack the enemy unit with lowest hp Oke musuh yang hp nya paling kecil ya 3-7-4% Kalau misalkan target nya udah terkena stun Damage will be increased 20% Oke Dia tipenya martial arts ya The unit killed by this skill cannot revive Oh musuh yang terkena serangan itu Yang mati ya Itu gak bisa di revive temen temen Kalau terkena serangan dari Kau Livla Dan Kau Livla ini Bagus banget Kalau misalkan di comboin dengan si Kevla Karena apa Kevla ini meningkatkan critical rate Untuk Hero martial arts ya Sedangkan Untuk Kau Livla sendiri Dia martial arts temen temen Jadi bagus banget Kalau di comboin ya Dapetin buff juga Jadi damage dari si Kau Livla Makin sakit Makin joss banget Every time unit dies in the battle Recover 10% hp Obtain of layer evil definitely Each layer increase self damage Wah tambah ngeri nih Makin banyak hero kita yang mati Makin sakit damagenya si Kau Livla ini temen temen Kingkai power The great power from Hades Waduh Each stack increase attack of Kau Livla By 15% The effect can stack and cannot be dispel Gak bisa dihilangin juga coy Bisa nge-stack tapi gak bisa dihilangin Ini ngeri sih Hero-hero disini banyak banget Jadi bisa kita kreasikan ya Combo-combonya Terutama Kau Livla ini Yang damagenya bisa sakit banget Kau kita combo-in Dengan Kevla Jadi seperti itu Dan untuk Hero-hero yang lain Yang masuk ke tieris juga Ada Goku ya Goku yang rambutnya merah Dia adalah tank Goku SSG ini temen temen Untuk hero yang di SS Usable until the end Gue bahas Gak bahas skillnya ya Karena videonya nanti kepanjangan temen temen Gue bahas rollnya aja Ada Goku SSG ini Dia tank Dan dia bagusnya Ada armor penetration Itu aja Selanjutnya dari element dark Dia tank juga ada Topo Topo God Increase self immune Oke Next ada Dari element light lagi Yaitu Goasu Dia adalah healer Dia bisa nge-revive temen temen Increase self healing Until the end battle Shenron guard Apa nih Damage resist Oke Meningkatkan damage resist ya Dia bisa nge-revive sih Kalau gak salah Nah ini dia Revive a dead unit Dengan HP 280% of self attack Ngeri sih Banyak banget itu Dan selanjutnya Ada Vegeta 4 ya Vegeta 4 yang ini Dia adalah Martial art Jadi semua Martial art Kalau bawa Si Siapa tadi Kevla ya Itu bagus banget Seriusan Dia ada efek bleeding ya Tipenya D.O.T temen temen Selama 2 ronde efek D.O.T nya Oke Next Ada Jiren ya Jiren single target Yang menurut gue juga Sakit banget Dan Hero ini karena mudah didapet Di awal Jadi Bisa kalian pake juga ya Si Jiren Oke Next ada Goku Black Goku ya Tapi menurut gue Black Goku kurang Dimake nya sih Ketimbang Hero-hero DPS Yang lain ya Nendimake Mending Ambil yang Son Goku SSGSS Karena mudah didapet Ada Frieza Kalau Frieza Gue masih belum tau sih Skill-skill nya Kamu bisa cek aja sendiri Soalnya Nanti bakal kelamaan videonya Temen temen Ada Frieza Terus ada juga Android 17 Menurut gue Android 18 Disini juga Cukup bagus banget Karena apa Heal nya itu Memberikan Atau meningkatkan Defense Temen temen Nih Equus defense Of 3 unit With high gas attack 15% Selama 2 ronde Itu bagus banget sih Seriusan Ada Android lagi Keluarga Android Bagus-bagus sih Android 16 Bagusnya dia Tank Yang bisa Ngasih efek Taunting Atau provoke 50% Apli taunting Apli taunting For 2 ronde Musuh jadi Fokus nyerang Android 16 Itu bagusnya Kalau misalkan Tank ada taunting Yang selanjutnya Ada cell Wah ini banyak banget Yang masuk ke Di satu hero Di line up kita Kalau misalkan HP nya itu Yang paling kecil Temen temen Lowest HP Terus bagusnya lagi Untuk yang Active skill Yang healing to all Dia bisa Ngasih healing shield Temen temen Dan continuous recover Healing shield Ini dia nambahin shield gitu ya Untuk hero kita Jadi absorb D-make Dan continuous recover Nge-recover HP Terus-terusan Next Ada Si endut Si endut Dia dari Elemen yang Ini dia Ini juga yang biru ya Majin bu Dia tank Yang bisa ngasih Stun Apli stun For Satu ronde Bagusnya Ada stun ya Efek stun Ini ngeri banget Karena apa Hero kita Nggak bisa gerak Selama satu ronde Dan Ada Si Itu dari Realmen apa ya Bentar Bentar Gue coba cek lagi Majin bu Yang Kurus Ada change Untuk Oh D-O-T Mainnya D-O-T ya Kalau misalkan Kamu pake combo D-O-T Ya Usahain Cari hero-hero D-O-T temen temen Lebih dari satu ya Dan Selanjutnya Ada Goku SS4 Dia adalah healer Dan ada satu lagi Vegeta S4 Nah ini menurut gue juga Tank yang bagus banget Karena apa Dia bisa nge-recover HP nya sendiri Dia tank masalahnya ya Tank itu Yang bagus Bisa nge-recover HP nya sendiri Atau ngasih shield Untuk dirinya sendiri Ataupun Dia bisa Nge-revive Kalau misalkan mati Atau dia Bisa Nge-revive Stun Seperti Jinbu yang tadi Ya Recover HP nya sendiri And healing Mount overflow Will Turn into Healing shield Wih Ini kayak Si Bulma Berarti ya Nanti kita coba Test aja Di next video Temen temen Continuous recover Selama 2 rondo Ini fix Mirip-mirip Bulma Temen temen Tapi untuk dirinya sendiri ya Ignoring immune True damage Wow Off cells Max HP Wah ini bisa jadi Tank DPS sih Karena ada True damage 17% Off cells Max HP Asalkan Max HP nya itu Tinggi banget Itu bakal ngeri sih Ignoring immune Dan defense Masalnya ada Ignoring lagi ya Ada chance untuk Apli DOT Yah Jadi itu dia Untuk beberapa hero Yang masuk ke top tier SSS Dan juga SS Semoga bermanfaat Ya Menurut gue Yang worth it untuk diambil Untuk hero LND ya Light and Dark Yang pertama Yang tentu saja kita cari yang paling mudah Yaitu Son Goku SSGSS Dan juga Si Golden Frieza Sama satu lagi Siapa ya Yang Jiren teman-teman Jiren yang biasa ya Sama Bulma Seperti lineup gue saat ini Yang gue pake Ini dia Ada Android 17 Ini cuma ngetes doang ya Gue pake Android 16 Masuk gue Android 16 Terus ada Golden Frieza Ada Bulma Ada Son Goku SSGS Terus ada Jiren Karena gue butuh single target Yang sakit banget Terakhir Kita tes battle di PvP Oke dia ada Son Goku SSGS juga ya Dan juga dia pake Double tank Teman-teman Nih Vegeta yang Wah sakit banget ini Vegeta 4 nya Vegeta 4 nya Sakit banget Single target Harus ada single target ya Karena kita butuh Exeputor Teman-teman Wah Ngeri sih Sakit banget Oke Satu tank Mati dia Wah jadi pengen gue nih Untuk ngebuild Vegeta teman-teman Kalo gue pake Vegeta yang 4 Ya harus ganti Jiren ya Meta double tank Kira-kira bisa menang gak nih gue Wah Blok shield nya langsung pecah nih DPS yang dipake Sama ya Dia pake Son Goku SSGSS Teman-teman Waduh Sakit juga nih Si Vegeta ya Sakit banget Oke gue disini kalah ya Gimana kalo misalkan Sekarang kita pake Vegeta juga Karena kita kan Punya nih Kita gak usah pake Android Gantikan ke Vegeta aja Oh tapi ini bintang 9 Udah Next video aja deh ya Gue pengen Gacha lagi Dan semoga dapetin Vegeta 4 Dan juga Vegeta S4 Oke jadi seperti itu aja dulu Untuk video kali ini Makasih yang udah nonton Sampai jumpa di next video Thank you